Intro Sebagai wujud cintaan dan penghormatan kepada dengur khususnya Buyut Pangeran Astapada Panitia mengadakan kegiatan pelestarian tradisi Sedekah bumi dan tipal makam Acara yang dihadiri oleh keratat keraton kesepuhan Dan khususnya hadir Sultan Kacirebonan bersama keluarga Acara yang berlangsung selama dua hari Dari tanggal 17 dan 18 Juni 2021 Intro Juga nampak hadir pemangku situs Pangeran Pasarian Begulung Yang menaiki keraton sana merupakan wujud partisipasi beliau Dalam rangka pelestarian situs Intro Juga nampak院 keberadaan kereta kencana ini dan warga sekitar blok Nambo khususnya menjadikan objek berfoto dan ingin menaikkan kereta kencana yang merupakan kendaraan kebesaran situs pangeran pesarian kegunung acara dilanjutkan dengan bersama tamu dan para undangan khususnya Sultan kecerbonan untuk menempati pegelaran wayang kulit semalam suntuk bersama di dalam anu dan presiden tajak ini apresiasi segala kegiatan tradisi yang ada di temanya nah ini mengangkat temanya kita mengenang para pendahul kita mengenang sejarah masa lalu menghargai para pendahul kita dalam hal ini disini mencoboyot asap pada ya tentunya leluhur-leluhur kami ya baik itu apakah turunan dari sunat gunung jati diharapkan ini menjadi suatu momen yang apa menjadikan masyarakat ini cinta akan sejarah masa lalu dan mencapkan budaya dan juga momen untuk menjadikan masyarakat mengambil hikmah yaitu menjalin persatuan masyarakat desanya karena kalau menimbang leluhurnya itu pasti leluhurnya punya keinginan penuhur yaitu ingin membangun desanya dan tentunya masyarakat yang sejahtera jadi begitu ya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti tanggapan wayang ini apa yang bisa dambil lima yang jelas eh pastinya eh tak ada salahnya ya sinkron karena wayang identik dengan seni budaya masa lalu jadi eh wayang juga digelar sebagai wasarana dakwah Islam padahal tanjeng saya sangat tidak tahu jadi tidak ada salahnya bahwa wayang ini pengajaran agama sama dakwah tontonan tuntunan ya apa kaitannya dengan dengan ee ziarah disini mengenang apa buyut main asap ada tetunya bahwa di wayang ini ada tontonan bahwa kita ini harus harus eh apa melaksanakan eh apa apa amal baik untuk persiapan kita berpekal untuk akhir hati itu kebajikan mengamalkan perintah-perintah agama itu jadi tontonan tuntunan kalau di cerboli ini kan enggak hanya satu situs nih Mak banyak nih Bagaimana harapan untuk hati yang lainnya nih ya yang jelas mungkin tergantung keadaan desanya mungkin ada masyarakat yang mampu bisa bersatu ada yang juga ada yang belum bisa itu walaupun disitu ada suatu situsnya mudah-mudahan semua situs-situs ini kita angkat ya karena ini merupakan suatu apa hal yang perlu di kita kita canangkan bahwa mengenang situs-situs ini kita bisa mempelajari sejarah masa lalu gitu ya jadi untuk mengangkat situs-situs kami sudah melakukan banyak kunjungan ke situs-situs beberapa hari yang lalu kebanggaan berat-at-kelana itu kadang memperhatinkan untuk berawat adanya dengan mengangkat situs-situs dari suatu situs ini bisa juga ada implikasi lain dampak lain misalkan menjadi tempat wisata jarum jadi bisa bermanfaat bagi masyarakatnya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 melaksanakan kegiatan tradisi rutinan memeriahkan di acara seragabumi ini semoga terus berjalan dengan lancar sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan warga asap pada ini yang masih melaksanakan amalan kandisenun emalan kehormatan dan mulia akan di pusaka dan ada dalam makam ini menghormati leluhur sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga sukses selalu oke terima kasih kepada seluruh masyarakat saya sampaikan kepada semuanya khususnya Blok Nambu yang telah membantu penyelenggaraan dan dana juga untuk mewujudkan acara kunjung boyok ini sehingga kelaksananya semuanya berjalan dengan lancar dan untuk kedepannya mudah-mudahan lebih seriak daripada sekarang ini bisa disampaikan rangkaian kegiatan ini dalam kenapa Pak? dalam acara tipar mahkamah atau sedekah pilihan tersebut itu pagi acara tipar mahkamah dari mulai jam 7 sampai selesai terus siangnya ada acara lumayan kulit semalam suntuk siang malam keistimewaan acara ini apa di tahun ini Pak? keistimewaan acara ini apa di tahun ini Pak? keistimewaan acara ini tahun ini tahun kemarin dikunjungi dari kesultanan kesepungan tahun sekarang dikunjungi dari kesultanan kesepungan juga sama kesultanan kacerdangan Kalau kegiatan tadi mengadakan wayang ini apa sebab motivasinya Pak? Motivasinya melestarikan budaya dan peninggalan para leluh leluh. Harapan untuk buyut atau situs ini maupun warga sekitar apa nih Pak? Harapannya tetap dijaga kelestariannya. Alhamdulillah setiap Jumat ada kegiatan Tawasul. Alhamdulillah setelah setahun sekali tidak akan sepulang tahun Astapadar. Apu makin ini kan dijeluki Syaking Kraton Pangeran Astapadar. Kan lebih nikah, lebih nikah. Jadi mohon dikankulakan Pak. Terus ini sama Noni rumah sedang mengucapkan kan. Alhamdulillah maupun dikankulakan. Mohon dikankulakan untuk menjelukkan Syaking Kraton Pangeran Astapadar. Alhamdulillah aku puji syukur bahwa acara kunjung buyut atau timar makam setengah bumi untuk tahun ini kita banyak dipunjungi ya. Pertama dari kesultanan sendiri yang biasanya gak pernah kesini menjadi kesini. Harapan kami sebagai tokoh masyarakat disini dengan adanya acara haul buyut ini salah satunya bisa melestarikan budaya. Salah satunya pememantasan wayang kulit yang dulunya mah ini adalah ruwatan sebentar ya kan. Dulunya ruwatan, kemudian kita juga menang jasa-jasa lelungur kita. Terutama buyut Astapadar atau Pangeran Astapadar yang dulu pernah berjuang. Sehingga adanya daerah Astapadar ini luput dari campur tangannya Pangeran Astapadar. Makanya setiap tahun kita syukuran atas apa ya. Yang minta keberkahan lah karomah dari buyut Astapadar supaya semua warga khususnya Blok Namur diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, sekaligus mengenang jasa-jasa lelungur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pribadi selaku sebagai kucet pengurus Astana Gubat, mengucapkan selamat merayakan hari jadinya kepada pibu Yud Astapadar atau Pangeran Astapadar. Moga yang kelanjutannya lebih baik daripada yang sekarang ya. Segini saja dari ucapan saya mewakili dari pagi Yuban Astana Gubat. Ibu Teng Cerbon TV melaporkan.